Intro Assalamualaikum Selamat malam hadir dan hadirat Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS Seperti biasa bersama Om Wai dan The Miracle Band Tahu kenapa Om pakai palu? Karena Om lagi mau memutuskan persoalan penting Mau menghakimi pencuri Pencuri hati Om Asik Ya kita mulai aja ya Dengan demikian E-Talk Show with BHS dimulai Lo tau gak maksudnya pakai ini no? Kami tau gak semuanya? Karena sekarang Om mengundang Seorang tokoh Dalam dunia penegakan hukum kita Ini orangnya orang yang ternyata publicity shy Jarang tampil dimana-mana Publicity shy? Publicity shy Mau tampil di TV acara khusus Nah khusus di E-Talk Show ini beliau mau tampil Mau panggil ya? Ila Jaksagung kita Bapak SD Burhanuddin Assalamualaikum Ini palu bener gini Pak ya? Bener ya? Ini palu cewek Apa kabar Pak Jaksagung, Pak J.A.? Alhamdulillah Ini panggilnya Pak atau Om atau? Apa aja? Mas atau siapa? Apa aja? Atau Uda atau siapa? Nah itu, apa aja lah Apa aja ya? Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh Seno, Hadin Hadirot Kita simak dulu profil siapa beliau Pak Jaksagung SD Burhanuddin Itu dia profil Pak Jaksagung kita Pak SD Burhanuddin Sebelum masuk ke diskusi lebih jauh Om mau tanya ini, Om Kepo SD itu artinya apa? Nanti sebelum ke situ dulu, saya mau nerangkan yang tadi Oh iya Dari tadi itu ada kesalahan Kelahiran saya itu sebenarnya 59 Bukan 54 Nanti ketua banget dong 59 kenapa? Kenapa di dalam data yang ada di Kejaksaan itu Saya Di dalam SK pertama Itu salah nulis Ini ada dua kejadian yang salah nulis dalam hidup saya Tetapi salah nulis di sini Justru menguntungkan saya Berkah malah Iya, jadi berkah Saya dengan masa kerja 23 tahun Saya bisa jadi Jaksagung Muda Maksimal, minimal Dengan masa kerja 28 tahun baru Jadi Jaksagung Muda Oke Tapi alhamdulillah Kesalahan yang membawa berkah Oh iya Makanya terus akhirnya muda terus sampai sekarang Iya Jadi ST ini gimana? Nah ini juga ST itu apa sultan Apa ST? Eh ST ya men Apa Pak ST? Nah ini juga Ini kayak gini Pada waktu saya masuk SD Itu nama saya sebenarnya Sanityar Burhanuddin Sanityar Burhanuddin Burhanuddin Oke Pada waktu mau lulus SD Ternyata Ternyata ditulisnya oleh guru saya ST Tidak tahu apa karena tintanya kurang Atau mungkin karena di kampung disingkatnya aja ST Burhanuddin Ini juga nama mau berkah juga ST Burhanuddin Sebenarnya Sanityar Burhanuddin itu namanya panjang Tapi mungkin apa kepanjangan nulis atau tidak tahu Jadilah ST Ini juga pasti mau berkah Iya dong Dan saya baru mengetahui itu adalah kesalahan Sudah saya begitu mau kerja Nah ditanya pada waktu diuji ST itu apa? Nah baru ngah saya Oh iya Nama saya Sanityar Burhanuddin Tapi karena ditulisnya oleh guru SD jadi ST ya udah ST aja Tapi bukan ST yang pasti gitu Sanityar Burhanuddin Terus guru tiba-tiba nulisnya ST Pak guru Eh pak guru Nulusnya ST Masih inget gak namanya siapa pak guru? Oh dalam marhum Oh almarhum ya Ya sudahlah Pokoknya guru-gurunya ini Yang lu menyaksikan gurunya ini Gurunya beliau ini sekarang jadi orang penting Yang sago Pak Ngomong-ngomong pak Orang ini kan banyak bertanya-tanya Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul nama ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Ini gimana ceritanya pak? Kalau boleh ceritain pak penting pak Saya ditilpunya habis maghrib Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib Kering Pak bur ke istana ya Habis itu berangkat lah Kemudian dipanggil beliau Pak bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini Pak bur pimpin ya Kejaksaan perbaiki Habis itu Sudah ya pulang Besok kita lantik Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki Perbaiki kejaksaan Pak Ini terus terang aja Bapak udah nyangka gak sih Kalau mau jadi Jakarta Agung Atau amanah Atau bagaimana ini? Kayaknya makin lillahi ta'ala aja Kalau kerja Jadi dari dulu juga Saya jalanin aja apa adanya Dan alhamdulillah Nyampe terus Bahkan ya Dengan 23 tahun saya bisa jadi Jakarta Agung muda Itu lillahi ta'ala aja Itu begitu pensiun gak punya apa-apa Ya lillahi ta'ala aja Bisa diceritakan gak pak awal kisah Kok tertarik dari Jakarta itu bagaimana? Nah ini cerita Jadi gini Saya tidak punya cita-cita jadi jaksa Pada waktu itu Karena saya ikatan dinas Dari Postel Saya kerja di kantor pos Kerja di kantor pos? Ya karena ikatan dinas Saya harus ada 2 tahun Harus kerja disitu Mau tidak mau Suka tidak suka Ya Ngapain lah jadi kantor pos Sebagian apa pak? Waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah Nulis-nulis Oh nimbang-nimbang surat gitu Ya tapi gak ngelet Gitu Apa Rangkau gitu Melet gitu Enggak 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 ya Enggak pak Enggak Jadi kemudian Isi saya kan gak jaksa duluan Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke jaksaan Supaya dapur ngebul mas Begitu isi saya jadi jaksa Saya masuk ke talon pegak Jadi Sudah kalau daripada kemana-mana Udahlah Asal saya Jadi ini cerita-ceritanya Asal saya bisa menerapkan ilmu saya Enggak pernah Jadi cerita-cerita Kalau ditanya cerita-cerita dari kecil Malah kalau ditanya dari kecil itu Kamu Besok gede jadi apa? Dari supir bis Serius nih? Kalau ditanya supir bis Kenapa? Lihat kalau Kita di rumah Kenapa supir bis pak? Rumah saya kan di tepi jalan Itu ada bis OM itu Oh aduh Keren gitu kan Kalau ditanya Gaya begini kan Dan kalau dulu kan Gini Wah iya iyalah pokoknya Sekarang bapak Akhirnya jadi jaksa Iya Sampai kemudian menjadi jaksa agung Nah ini ada headline nih om Jadi agak kepo ini Jaksa agung Siap tuntut Mati Koruptor Itu serius gak pak? Ya serius kan ada aturannya Tetapi kan dalam kondisi yang Kayak Darurat begini Dia melakukan perbuatan itu ya Harus Sikat ya? Sikat habis Ini yang menarik nih Kawal dana corona Jaksa agung JT2 Saya tak Segan Jika harus tindak pegawai kejaksaan Iya Karena memang ada ceritanya nih Gimana itu pak? Ceritanya kan yang dulu itu Kita punya TP4D Apa-apa sih katanya pak TP4D Jadi tim pengawalan Itu Jadi Untuk proyek Strategis Nasional Ini Ini kan mulia Cita-cita yang mulia Tapi teman-teman di daerah Bukan di daerah aja Disini juga Begitu Ada yang Yang menyalahgunakan lah Kan jaksa itu Jumlahnya Hampir 10 ribu Ya Yang nakal pasti ada Nah itu dah yang mencoreng Maka Saya bubarkan aja Oh Jadi waktu itu Presiden Pak Presiden Udah Ya saya bubarkan aja Senang Terus kemudian Apa program ke depan Ya saya akan bina pak Saya akan bina teman-teman Jaksa Tapi kalau tidak bisa dibina Ya saya binasakan Dan itu sudah terjadi Nah ngomong soal bina Dan binasakan ini Banyak sekali yang mau kita gali Dari Pak Jaksa Agung Pak ST Burhadudin Dangan ka po naman naman si D Talk Show with BHS